Kami mahasiswa program Studying Kimia UIN Raden Fatah Palembang akan melakukan uji formalin dan uji borax terhadap beberapa bahan pangan yang ada di pasaran. Pada uji formalin, sampel yang akan diuji yaitu mie kuning, cilok, dan tahu. Pertama, masukkan tahu yang telah dihaluskan ke dalam tabung reaksi berisi 10 mili, lalu diamkan hingga homogen. Begitu pun dengan kedua sampel yang lainnya. Langkah selanjutnya, ambil filtrat sebanyak 2 mili, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi lainnya. Kemudian, teteskan dua tetes KM-NO4 ke dalam sampel, kemudian diamati. Pada saran uji, sampel tahu dan cilok positif mengandung formalin, ditandai dengan warna yang menyerupai kontrol positif. Sedangkan, pada sampel ini, kita mengandung formalin, ditandai dengan warna merah yang menyerupai kontrol negatif. Pada uji borax, sampel yang diuji yaitu cilok, bakso, lontong, kerupuk kulit, dan pempek kulit. Untuk mengujinya, kami teteskan ekstrak kunyit yang telah disiapkan masing-masing dua tipe tetes ke dalam cawan berisi sampel. Terima kasih telah menonton! Berdasarkan hasil uji dari kelima sampel, hanya kerupuk kulit yang warnanya mendekati kontrol positif. Kami juga melakukan uji borax menggunakan kata saring, dengan sampel, mie kuning, cilok, dan tahu. Hasilnya, dari ketiga sampel tidak mengandung borax. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!